Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal BDMKristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Wukle Muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu berolah ramah sukacita berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, tepatnya pada hari Senin 31 Juli 2023 ini sahabatku, pada pekan biasa yang ke-17 ini, bersama gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya, inilah Injil Suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan sorga itu, seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lagi, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat, sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah sabda Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpucilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kelemuda, mengawali renungan singkat pada kesempatan ini, sabatku, kalau kita melihat kisah bangsa Israel dari perjanjian lama, sabatku, sungguh usaha Allah membimbing dan menuntun umat Israel itu tidaklah mudah, sabatku. Salah satunya, sabatku yang terkasih, karena bangsa Israel terkadang tergoda untuk memilih, menyembah Allah lain saat kondisi tidak menentu, sabatku. Sungguh, sabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, apa yang menjadi perilaku bangsa Israel itu mungkin menjadi cerminan hidup kita saat ini, sabatku. Penghayatan iman yang ingin kita jalankan terkadang terhenti loh oleh karena kondisi tertentu. Dalam kondisi sulit, sabatku yang terkasih, kita mungkin akan lebih memilih menyerah daripada bertahan dalam pengharapan iman, sabatku. Hal itulah yang terkadang membuat hidup iman kita tidak dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari, sabatku. Sabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, bacaan firman Tuhan Injil pada kesempatan ini, tepatnya dari Injil Matius, sabatku, sungguh mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa sekecil apapun pengalaman iman yang kita dapat jika kita mau menjaga dan merawatnya, pasti akan berdampak besar bagaikan biji sesawi, sabatku. Sahabatku yang terkasih, buktinya kita dapat melihat dari kehidupan Santo Ignatius Loyola, sabatku. Pengalaman rohani Santo Ignatius saat masuk rumah sakit akibat terkena bom membuat hidup yang berubah pesat, sabatku kala itu. Sejak saat itulah Ignatius sebagai orang yang selalu ingin tenar menjadi banyak melakukan dan mengusahakan olah rohani, sabatku. Sahabatku yang terkasih, Santo Ignatius akhirnya menjadi tokoh yang besar yang memberi warisan berharga untuk pelayanan gereja yakni panduan latihan rohani melalui pengalamannya tersebut, sahabatku. Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang sekala abad terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Amin Mari kita tutup renungan singkat ini kita bersatu di dalam doa, marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar dapat mengikuti iman dalam kondisi apapun Ya Tuhan Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang sekala abad terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Kita belajar pada kesempatan ini Mari sebarkan video ini Supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan Sahabatku, hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang kuntul diberikan jalan Sampai jumpa di runungan hari yang besok selanjutnya See you later Bapak berkat dalam Tuhan memberkati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like Nyalakan notifikasinya Dan share ya